Nah sekarang kita akan membahas tentang kain tapis, kain tapis Lampung. Jadi kain tapis ini merupakan salah satu kerajinan tertua dari masyarakat Lampung. Nah Lampung itu dimana sih teman-teman? Jadi Lampung itu merupakan provinsi terbawah dari Pulau Sumatera. Jadi ini ada Pulau Sumatera nih, terus daerah yang paling bawah itu yang namanya Lampung. Nah gimana sih caranya ke Lampung? Jadi kalau kita dari Jakarta, kita bisa langsung ke Bandara Soekarno-Hatta dan naik pesawat selama 40 menit dan kita akan sampai di Lampung. Nah bisa juga kita menggunakan travel dan nantinya akan menggunakan kapal feri. Nah kita balik lagi ke kain tapis. Jadi kain tapis dahulu kalanya, sejarahnya, ini merupakan kain yang dipakai sehari-hari oleh masyarakat atau wanita khas Lampung. Nah kain ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan secara turun-temurun diwariskan, cara pembuatannya diwariskan kepada sanak saudaranya, anak-anaknya, dan keturunan-keturunan selanjutnya. Nah kain tapis itu sendiri sangat bentuk kain tapis ini, motif-motifnya, sangat dipengaruhi oleh adanya kebudayaan-kebudayaan agama atau misalnya dulu kita masih percaya dengan kebudayaan Hindu-Buddha Dan setelah Islam masuk, kain tapis ini motif-motifnya juga mengandung ajaran-ajaran Islam. Nah apa sih yang khas dari motif-motif si kain tapis ini? Jadi kain tapis ini itu yang pertama dia ada motif faunanya. Jadi di sini ada motif fauna dan di sini ada motif floranya. Jadi motif-motifnya ini diambil dari flora dan fauna khas Lampung dan juga dipercantik nih dengan benang-benang emas. Jadi benang-benang emas di sini harus ada emang di semua motif kain tapis. Dan kain tapis ini juga banyak banget sih model-modelnya, nggak cuma yang ini aja bisa warnanya mulai dari warna merah, warna biru, warna kuning, dan sebagainya. Nah kain tapis dulunya merupakan pakaian wanita suku Lampung yang terbentuk kain sarung dan yang nantinya ini adalah selempangnya ya. Jadi nantinya kita pakenya tuh ada sarungnya dan juga ada selempang di sininya. Nah dengan demikian yang dimaksud dengan tapis Lampung adalah hasil tenun benang kapas dengan motif benang perak atau benang emas yang menjadi pakaian khas suku Lampung. Nah tapis Lampung ini termasuk kerajinan tradisional yang udah aku kasih tau tadi karena peralatan yang digunakan dalam pembuatan kain dasar dan motif-motif hiasannya masih sangat sederhana dan mengikuti adat istiadat dari Lampung. Nah bahan dasarnya tuh apa sih? Jadi sebenarnya kain tapis ini merupakan kain tenun, yaitu merupakan kerajinan tenun tradisional khas Lampung. Nah benang katun, jadi di bawahnya ini pasti terdiri dari benang katun dan nantinya akan ditenun bersama dengan benang emas yang sudah ada di sini. Nah pada tahun 1950, para pengrajin tapis masih menggunakan bahan hasil pengolahan sendiri khususnya untuk bahan tenun. Proses pengolahannya menggunakan sistem ikat sedangkan penggunaan benang emas telah dikenal sejak lama. Nah di daerah Lampung Utara, kain tapis ini dipakai oleh pengantin wanita dalam acara perkawinan dan juga biasa dipakai oleh ibu-ibu pengiring dari pengantin pria maupun wanita. Jadi pada dahulu kala, si kain tapis ini merupakan kain yang dipakai untuk acara-acara adat atau acara-acara besar teman-teman. Nah kain tapis ini juga punya sejarah nih. Jadi kain tapis ini merupakan kain yang selalu dipakai pada upacara-upacara adat atau upacara-upacara peribadatan. Karena itu kain tapis ini melambangkan antara alam semesta dan kekuatan dari pencipta atau kekuatan dari Tuhan. Mungkin segitu dulu ya penjelasan tentang sejarah kain tapis. See you di segmen selanjutnya. Terima kasih telah menonton!